Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan mulai mengantisipasi penyebaran hepatitis akut di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, meminta para tenaga pendidik untuk pekat terhadap kondisi anak-anak. Dalam upaya mengantisipasi penyebaran hepatitis akut di lingkungan sekolah, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk menjaga protokol kesehatan anak-anak. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, selasa 10 Mei mengatakan, Saat ini belum ada kasus hepatitis yang terdeteksi di Jambi. Namun demikian, khusus di lingkungan sekolah, Faryal minta tenaga pendidik untuk pekat terhadap kondisi anak-anak didik. Jika ditemukan anak bergejala, pihak sekolah harus mengambil tindakan cepat dan segera melapor ke Dinas Kesehatan. Terkait dengan hepatitis ini, kita belum ada instruksi seluruh khusus. Namun, kita di Dinas sudah mengingatkan, mengisurkan semua kekelas sekolah untuk tetap menjaga prokes ketat terkait dengan penyebaran kursus yang baru ini. Kita tetap harus wadah, yang terpenting guru-guru yang melaksanakan proses pembelajaran itu harus peka terhadap anak-anaknya. Apabila anak-anaknya ada yang bergejala, segera melaporkan dan untuk diisolasi. Akhirnya, upaya-upaya ini yang kita laksanakan nanti pada saat proses pembelajaran ini.